Viral asrama Papua di Makassar digeruduk Ormas karena kibarkan bendera OPM. Viral di media sosial pengibaran bendera bintang kejora berlangsung di asrama mahasiswa Papua di Jalan Lantodaeng, Pasuang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Buntutnya asrama mahasiswa itu pun didatangi sekelompok organisasi masyarakat Kamis 4 Juli 2024. Kelompok Ormas yang beranggotakan sekitar 20-an orang disebut datang sekira pukul 23.00 Wittah. Informasi diperoleh masa Ormas itu menamakan diri Garda Bela Negara Nasional. Mereka mendatangi asrama mahasiswa tersebut karena tidak menerima adanya pengibaran bendera bintang kejora. Kelompok Ormas ini pun disebut berupaya merangsat masuk ke dalam asrama. Namun sejumlah personil kepolisian yang lebih dulu tiba sigap menghalau dan menenangkan kelompok Ormas tersebut. Kapol Restabes Makassar Kombes Pol Mohamad Ngajib dikonfirmasi membeberkan adanya kejadian itu. Hanya saja orang nomor satu di Pol Restabes Makassar ini mengklaim aksi dari GBNN berlangsung damai. Dirinya juga mengaku tuntutan masa aksi untuk menyita bendera bintang kejora yang diduga dikibarkan dalam asrama juga telah disita polisi. Tadi malam aksi dari GBNN kan aman dan tertib. Untuk bendera kejora sudah diamankan di Pol Restabes kata Kombes Pol Mohamad Ngajib Jumat 5 Juli 2024 malam. Jebolan Akpol 1995 ini pun mengimbau agar mahasiswa asal Papua tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ngajib berharap agar mahasiswa asal bumi cenderawasi dapat taat pada aturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mahasiswa Papua agar tidak mengulangi kegiatannya lagi patuhi aturan yang berlaku. Papua adalah bagian dari NKRI, imbunya. Begitu juga dengan kelompok Ormas, Ngajib berharap agar Ormas yang ada dapat mendukung situasi yang aman dan kondusif di kota Makassar. Untuk Ormas agar tetap menjaga situasi kamtimas yang kondusif dan serahkan penanganannya ke kepolisian. Saat ini Pol Restabes Makassar telah menyita bendera kejora dari mahasiswa Papua, tuturnya.